Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menghentikan kegiatan persidangan dan tutup sementara selama 3 hari sejak 22 Juni hingga 24 Juni 2021. Hal ini karena 27 pegawai pengadilan Negeri Jakarta Pusat terpapar virus corona. Mulai Selasa 22 Juni hingga Kamis 24 Juni 2021, pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menghentikan aktivitas persidangan. Penghentian kegiatan ini setelah ada pegawai yang terpapar virus corona, di mana dari hasil pemeriksaan swab antigen, terdeteksi 18 orang dinyatakan positif terpapar virus corona. Dari hasil swab polymerase chain reaction atau PCR, terdapat 9 orang terpapar virus corona. Total ada 27 orang pegawai PN Jakarta Pusat yang terpapar virus corona. Mereka terdiri dari hakim, jurusita, panitera, hingga pegawai PN Jakarta Pusat lainnya. Ke 27 orang yang terpapar virus corona diberikan izin sakit oleh pihak pengadilan untuk melakukan isolasi. Terima kasih telah menonton!